Oke sobat Stabiliscom, di video ini saya akan menunjukkan service motherboard MSI 16P71 Jadi info dari si pemiliknya adalah dia menggunakan laptop gamingnya ini saat rendering dan habis itu sama dia ditinggal tidur Pas bangun tiba-tiba laptopnya udah mati dan udah gak bisa dihidupin lagi Jadi sayang banget sebenarnya untuk laptop digunakan untuk gaming karena memang laptop itu kebutuhannya bukan untuk nge-game dan juga bukan untuk render Kalau mau pekerjaan yang berat kasarnya jangan beli laptop, tapi solusinya adalah beli komputer gitu ya Jadi ngeditnya di laptop, habis itu rendernya di komputer ya mungkin kalau mau seperti itu lebih efektif jadi laptopnya gak rusak gitu ya Nah oke kita langsung aja ngecek laptop ini hasil ceknya gimana, apakah bisa diperbaiki atau tidak gitu ya Oke seperti biasa yang perlu kami lakukan adalah mengecek terlebih dahulu adalah voltage dari adapter ini normal atau tidak Oke untuk voltase adapternya sendiri ini dia biasa ya kalau laptop itu 19V 19, sekian Oke 19,7 masuk ya Hampir 20V ya berarti disini tandanya adapter ini normal Oke Oke selanjutnya akan langsung dicolok ke motherboard kita lihat Oke untuk ini ya Sorry saya lupa jelasin Oke jadi kalau voltase dari si adapter ini kan masuk 19V ke motherboard Nah jadi di bagian motherboard ini ada yang namanya IC power IC power ini berfungsi untuk mengubah voltase 19V menjadi voltase 3V dan juga 5V gitu ya Nah kita lihat dulu sekarang voltase 5V dan 3Vnya itu ada atau tidak Oke yang pertama kita lihat dulu tegangan dari ini ya Dari si adapter masuk atau tidak Oke kita lihat disini Masuk tapi cuma 12V Itu ya Nah disini Berarti ada sesuatu yang menghambat atau mungkin ada sesuatu yang Menolak jadi tidak bisa masuk 19V secara utuh gitu ya Karena tadi kan pas dicek adapternya itu 19V Oke kita lihat untuk komponen lainnya Untuk mengecek 3V dan juga 5V ini gampang Itu biasa ada di pin baterai Oke Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk di sini ya, untuk di tombol power. Di sini dia ada switch cadangan. Wah, kalau di zoom makin nggak kelihatan. Oke, di zoom aja dulu deh ini. Nah, ini dia, kalau di sini dia hadir 3V-nya. Nah, yang jadi masalahnya 5V ini nggak ada tegangan dia. Oke, di BIOS juga dia nggak ada. Ini BIOS ya. Bias laptop, itu biasa ada tegangan. Tegangan 3V biasanya. Tapi di sini nggak ada. Oke, tidak ada tegangan sama sekali di BIOS. Oke, jadi dengan hasil cek seperti ini, bisa disimpulkan bahwa ada komponen IC power yang rusak atau ada bagian yang mengarah ke IC power bermasalah. Karena di sini komponen 3V-nya, eh komponen apa voltase 3V-nya ada, hadir di tombol power. Jadi ketika di switch, ini memang harus hadir ya tegangan 3V-nya. Nah, oke, jadi diagnosa sementara ini kerusakan ada di komponen IC power dan akan kami konfirmasi dulu ke klien Stabiliscom apakah mau dilanjut atau tidaknya untuk proses service motherboard ini. Nah, untuk Anda yang sedang mencari layanan service komputer laptop serta motherboard bisa langsung menghubungi Stabiliscom. Kontak dan informasi lebih lanjut bisa baca pada deskripsi di video ini. Bye-bye. Thank you yang udah nonton video ini. Daaah. Terima kasih telah menonton video ini.